Lagi pada mau mudik lebaran, nah untuk anda para pemudik yang akan menggunakan sepeda motor, Vino Gebastian akan memberikan tips berkendara yang aman dan juga nyaman. Check this one out. Kegemarannya berkendara dengan sepeda motor, aktor Vino Gebastian mengaku, selalu berusaha untuk menjaga keamanan dan keselamatan ketika berkendara. Karena tingkat kesadaran akan keselamatan yang tinggi, akan memicu bagi setiap individu untuk berkendara yang aman dan nyaman. Pertama, mau naik mobil, mau naik motor, safety adalah hal yang paling utama. Maksudnya, lo percuma, lo punya motor secanggih apapun, punya pelindung di badan lo sekeren apapun, tapi nggak menunjang keselamatan dan keamanan lo, dan nggak safety buat lo sendiri buat apa. Diakui suami dari Marsha Timoti ini, tingkat kesadaran masyarakat memakai helm di Jakarta masih sangatlah minim. Banyak pengendara sepeda motor masih mengabaikan himbawan untuk menggunakan helm saat berkendara. Tingkat budaya, safety, mikirin keselamatan di Jakarta sih, gue nggak pikir di kota, gue nggak nggak tahu di kota lain. Di Jakarta sangat kurang gitu, karena orang pengen yang praktis, pengennya yang simple, tapi mereka lupa kalau misalnya apa namanya, apa yang mereka pakai itu nggak memenuhi standar keamanan. Mudik dengan menggunakan sepeda motor, tampaknya masih menjadi pilihan bagi sekian banyak orang. Alasannya, agar murah dan praktis. Dan untuk yang ingin mudik menggunakan sepeda motor, Vino memberikan beberapa tips agar aman saat di perjalanan. Ini penting banget nih, buat teman-teman yang nanti mau mudik gitu. Pertama, faktor keamanan di motornya dulu. Memang harus dicek benar-benar sih, masalah roda, masalah mesin, masalah apapun yang berhubungan dengan motor. Terus kedua, masalah safety, masalah kenyamanan kita berkendara juga gitu. Masalah jaket lo, masalah pakaian lo. Safety penting, apa namanya, bertemu keluarga penting di saat lebaran silaturahmi, tapi nyawa juga harus dipikirin benar sih. Wah, sangat bermanfaat ya good people. Beberapa tips berkendara motor dengan aman yang disampaikan oleh Vino tadi. Tuh ya, kalau mau mudik nanti, pokoknya harus sehat dalam keadaan sehat. Peralatannya yang lengkap, makanya juga... Harus safety riding. Itu, jadi sampai dengan keluarga semuanya tanpa kurang satu apapun. Nelah...